Intro Media Vietnam panik, supporter timnas Indonesia minta FIFA bergerak gara-gara Stadion Maidin. Prediksi line-up mengerikan timnas Indonesia saat hadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ada Jay Itzes dan Natanjo Eong. Sima selengkapnya hanya di sini, di Patriot Garuda. Salam olahraga, ayo dukung terus timnas Indonesia. Media Vietnam, The Tao 247 Panik, supporter timnas Indonesia tuntut FIFA bergerak gara-gara timnas Vietnam menggunakan Stadion Maidin sebagai venue kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. The Tao 247 mengatakan, supporter timnas Indonesia bereaksi keras atas keputusan yang diambil oleh Federasi Sepak Bola Vietnam. Sekedar diketahui, timnas Indonesia, Vietnam dan Irak, serta Filipina tergabung di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Masing-masing tim dijadwalkan bertanding enam kali dengan rincian tiga kandang dan juga tandang. VFF sendiri juga telah menyewa Stadion Maidin sebagai lokasi pertandingan kandang timnas Vietnam. VFF mengeluarkan 800 juta Vietnam Dong atau sekitar 515 juta rupiah per pertandingan untuk menyewa stadion berkapasitas 40 ribu penonton itu. Namun, keputusan VFF memilih Stadion Maidin sebagai markas mendapat kecaman dari supporter timnas Indonesia. Supporter skuad Garuda tak rela melihat Jordi Amat dan kawan-kawan bermain di stadion yang memiliki rumput kurang mumpuni. Salah satu supporter timnas Indonesia munirkan. Seperti di Highlight The Tao 247 mengatakan, Jika laga tetap dimainkan di Stadion Maidin, kami, supporter timnas Indonesia, dapat menuntut FIFA. Kualitas stadion sangatlah buruk. Vietnam tidak menggunakan standar FIFA, sedangkan di Indonesia kualitas rumputnya sudah memenuhi standar FIFA. Demikian, sambung dari akun Sadidah Al-Qanuni. Dua komentar itu yang mendapat sesorotan dari The Tao 247. Mereka pun menjadikan komentar itu sebagai headline dari berita mereka. Selanjutnya, prediksi line-up mengerikan timnas Indonesia saat hadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas. Skuad timnas Indonesia akan melawat kemerikas timnas Irak di matchday pertama grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, laga timnas Irak versus timnas Indonesia pada pertemuan pertama ini bakal dilangsungkan di Basra International Stadium Irak Kamis 16 November 2023 malam. Singa Mesopotamia julukan timnas Irak jelas lebih diunggulkan ketimbang skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Dari segi ranking FIFA, keduanya sangat terpau jauh. Timnas Irak menempat di peringkat 69 dunia, sedangkan timnas Indonesia di peringkat 145 dunia, menurut laporan terbaru dari laman footballranking.com. Apalagi tim asal Asia Barat itu akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Sebab demikian, Shin Taeyong harus menurunkan skuad terbaiknya jika timnas Indonesia ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Lantas, seperti apa line-up yang akan diterapkan Shin Taeyong untuk skuad Garuda saat menghadapi Irak? Apakah dua calon pemain naturalisasi, yakni Jay Itzes dari Venezia dan juga Nathan Jo Aeon dari Swansea City sudah bisa dimainkan? Dan sebagai informasi pemirsa, proses naturalisasi Jay Itzes dan juga Nathan mendapatkan status warga negara Indonesia masih berada di tahap awal. Kabarnya, proses naturalisasi Jay masih di tahap Kemenkumham. Sebab demikian, pemain Venezia dan Nathan Jo tak akan mungkin bisa tampil di Ligue 1 melawan Irak. Keduanya diprediksi baru bisa memperkuat timnas Indonesia di match day ketiga melawan Vietnam pada Maret 2024 mendatang. Shin Taeyong pun kemungkinan akan memanfaatkan skuad yang ada saat melawan Irak. Juru taktik asal Korea Selatan itu diprediksi menerapkan formasi 3-5-2. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang timnas Indonesia bisa diisi Nadio Arigawinata yang tampil apik saat membela skuad Garuda maupun Borneo FC. Beralih ke tiga back sejajar, Shin Taeyong kemungkinan cukup besar memplot Rizky Rido, Jordi Ahmad dan juga Elkan Bagot. Sementara itu, di posisi wingback kanan dan juga Sandy Wals dan juga Sandy Petinama di wingback kiri yang akan lebih sering membantu penyerangan. Beralih ke sektor lini tengah, Shin Taeyong bisa mengandalkan duet Marie Kloge dan Ivar Jenner sebagai gelandang sentral serta Marcelino Ferdinand sebagai playmaker. Untuk dua pemain terdepan, bisa diisi duet Rafael Streck dan juga Ramadan Sananta. Di mana tim Indonesia menerapkan 3-5-2, yaitu Nadio Arigawinata, Rizky Rido, Jordi Ahmad, Elkan Bagot, Sandy Wals, Sandy Patinama, Mark Kloge, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Streck, dan juga Ramadan Sananta. Dan berita yang terakhir, Shin Taeyong terang-terangan mengaku punya anak emas di timnas Indonesia. Wah, siapa nih pelatih timnas Indonesia? Shin Taeyong yang terang-terangan mengaku memiliki anak emas di skuad Garuda? Ya, Shin Taeyong mengaku kagum dengan pemain itu hingga disebut anak emas. Diketahui, belakang ini muncul spekulasi tentang anak kesayangan Shin Taeyong di timnas Indonesia. Hal itu diperbincangkan setelah timnas Indonesia berduel di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia melawan Brunei Darussalam. Banyak warganet yang menyebut beberapa pemain timnas Indonesia sebagai pemain emas Shin Taeyong pada pertandingan itu. Pasalnya, pemain tersebut dianggap selalu mendapat kesempatan oleh Shin Taeyong. Meskipun saat dimainkan, pemain tersebut dianggap mengalami penurunan performa. Sehingga banyak pihak yang menilai bahwa Shin Taeyong punya anak emas di timnas Indonesia. Lalu siapa sih anak emas Shin Taeyong yang sebenarnya? Baru-baru ini, jurutaktik asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa ia memiliki anak emas di timnas Indonesia. Hal itu ia ungkapkan saat menjadi bintang tamu podcast YouTube Kaisang Panggarep. Meski memiliki anak emas, Shin Taeyong mengaku memilih untuk menyimpannya dalam hati saja. Ia tak ingin jika mengungkapkan hal itu akan mengganggu satu kesatuan tim. Meski begitu, Shin Taeyong mengaku tidak akan membeda-bedakan antara pemain satu dengan lainnya. Pasalnya, timnas Indonesia harus bersatu untuk meraih kesuksesan. Kini, Shin Taeyong memiliki sejumlah agenda sibuk bersama timnas Indonesia. Agenda terdekat, timnas Indonesia akan menghadapi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghadapi Irak, Filipina, dan Vietnam yang tergabung di Grup M. Pertandingan pertama, timnas Indonesia juga akan melawan Irak yang berlangsung pada 16 November 2023. Sedangkan, laga kontra Filipina juga bakal berlangsung 5 hari kemudian. Kemudian, timnas Indonesia juga akan berpartisipasi dalam ajang Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada Januari 2024. Di Piala Asia 2024, timnas Indonesia berada di Grup D Piala Asia bersama Irak, Vietnam, dan juga Jepang. Dan terakhir, Shin Taeyong juga harus menangani timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 2024. Terakhir, Shin Taeyong juga harus menangani timnas Indonesia.